Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kali ini menimpa warga di Rejosari Tengah 2, nomor 32, Semarang Timur. Sebuah mobil bak terbuka milik Awi yang diparkir di pinggir jalan ditemukan barang bukti plastik berisi bensin yang gagal terbakar. Menurut Awi, sebelumnya ia mencium aroma bensin yang menyengat, lalu mencari sumber aroma bensin tersebut. Awi mendapati sebuah plastik berisi bensin di bawah mobilnya. Diduga pelaku melempar mengenai kaca depan mobil namun gagal terbakar. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 11 malam. Meski baru percobaan teror, namun ia khawatir kejadian itu akan menimpanya kembali. Kini barang bukti tersebut dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa. Selain mobil, dua motor milik warga Tambak Aji di RT3 RW13 Ngalian juga dibakar oleh orang tak dikenal. Dua unit motor yang terparkir di garasi rumah ludes dibakar. Saya khawatirnya takut, takut nanti ada orang rokok apa-apa, kena kebakar itu gimana. Karena ini akhirnya saya bersih, 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 bersih sama anak yang ini, anuwe, disiram, disiram sama banyu, sama sabun. Setelah saya siram, selesai. Kemudian, setelah ngomong-ngomong ternyata Pak RT datang, kami laporan Pak RT. Nah, ini yang menjadi mengkhawatirkan, karena kita tidak tahu ini motifnya apa, kita tidak tahu. Apalagi di dekat di antara sini sampai kejadian.